Masih di Tech News, selain COVID-19 saat ini masyarakat Indonesia harus mewaspadai ancaman dari pelaku usaha pinjaman online ilegal. Berbagai tipu daya dilakukan untuk menjebak keluarga. Nah tim CNN Indonesia berhasil mewawancarai mantan karyawan perusahaan pinjaman online ilegal yang bercerita mengenai modus terbaru usaha pinjaman online ilegal yakni praktik jual-beli data pribadi. Berikut laporannya. Nah saya kepaksa lakuin pinjaman online itu karena saya sakit gitu dan saya harus cepat operasi gitu. Usaha saya juga dimatikan gitu. Terus kondisi saya pun diintimidasi terus gitu. Saya sempat bawa benuh diri. Dasar ya andai ya banyak omong saya konfirmasi baik-baik dari awal. Kalau saya utang, nggak mampu, udah nggak mampu, utang mil. Balik lagi, sebenarnya kita orang Indonesia two balls sih. Karena kalau ada apa-apa, kita sebagai manajemen, kita sebagai penanggung jawab, ya semuanya orang Indonesia, orang Indonesia yang kena. Sementara orang Chinanya itu stay-nya di China sana. Pandemi COVID-19 memang membuat kondisi ekonomi sebagian warga menjadi sulit. Beratnya beban hidup membuat masyarakat terjebak bujuk rayu pelaku usaha pinjaman online ilegal. Data dari Otoritas Jasa Keuangan pada Desember 2020 menunjukkan ada sekitar 6.700 kasus pinjaman online ilegal atau lebih tinggi dibanding periode Januari hingga November 2020 dengan 400 sampai 2.000 kasus. Selain faktor kebutuhan, peningkatan jumlah kasus tersebut dipengaruhi oleh munculnya modus baru, yaitu pengiriman sejumlah dana ke rekening korban. Awalnya saya mendapatkan pesan berupa SMS dan WhatsApp yang menyatakan bahwa saya memiliki tagihan dari kredit emas dan i dana. Dan karena saya merasa saya tidak pernah mengakses aplikasi tersebut, saya merasa curiga dong apa jangan-jangan ada orang yang menggunakan nama saya atau indonesia saya kan. Ada yang masuk 1 juta rupiah, saya kembalikan 2 juta. Ada yang masuk 800 ribu, saya kembalikan 1 juta 800. Nah seperti itu, kira-kira ada 20 aplikasi yang masuk dan menagih saya sebanyak itu. Deliana tidak sendiri. Menurut sejumlah portal berita online dan media sosial, cukup banyak kasus serupa yang dilaporkan. Lalu, dari mana para pelaku mendapat data nomor rekening korban? Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, tim CNN Indonesia berhasil mewawancarai mantan karyawan perusahaan pinjaman online ilegal dan terungkap fakta mengejutkan. Adanya modus jual beli data pribadi nasabah dari pegawai perbankan serta perusahaan fintech ilegal. Jadi, atasan-atasan itu biasanya akan meminta kita cara manajemennya untuk mencari data, beli data. Entah dari kartu kredit perbankan, KTA, entah dari seperti marketplace yang sekarang banyak fasilitas e-letter, itu rata-rata datanya bisa dibeli sama mereka. Kayak itu intern aja sih sebenarnya, memang tidak diperjual belikan secara resmi. Itu hanya oknum-oknum yang mencari keuntungan. Mereka akan hubungin dan bilang, oh harganya sekian, saya butuh 2.000 data misalnya. Biasanya untuk range harga, data yang diperjual belikan di dunia fintech starting 500-2.000 rupiah. 500 perak sampai 2.000 rupiah. Yang diperjual belikan, kelengkapan datanya biasanya seperti nama, nomor handphone, data bank, nomor rekening tempat pencairan, dan kita biasa pencairan pinjaman, bahkan sampai ke foto selfie, dan foto htp. Yang pernah saya tahu pasti ya, ini kalau yang lain saya memang nggak tahu, ini benar-benar saya kasih kesaksian, akulaku, kredivo, yang kita tahu, which is itu semua legal, dan ada bank juga. Dan biasanya, itu diperjual belikan antar desk collector mereka juga, yang memang pegang data, untuk penagihan, nah, yang nasabah hajin bayar, itu akan di-over ke kita-kita yang membutuhkan. Mereka akan melakukan transfer, otomatis, pura-pura salah transfer, atau apapun itu, kemudian masuk ke rekening customer, ketika customer menghubungi konsentor, merasa tidak meminjam, ingin mengembalikan dana, mereka nggak serima. Mereka akan beralasan bahwa, benar nasabah sendiri yang mengajukan, sudah ada suafoto dengan KTP. Padahal data dari situ, mereka dapatkan dari jual beli data tersebut. Sementara itu dimintai, konfirmasi pihak asosiasi fintech Indonesia, yang telah mendapat izin dari OJK, dan memiliki anggota 359 perusahaan, memberi penjelasan. Kalau memang ada, itu yang harus perlu kita, sebagai asosiasi pun, karena kepentingan kami adalah, untuk melindungi, nama baik industri, Pak. Kalau memang itu benar, tentunya harus kita cari, kita cari sumbernya, kita cari, ya sumber kebocorannya. Karena saya yakin, kalau dari perusahaannya sendiri, pasti tidak mungkin memberikan hal itu, dan juga sebenarnya, kalau untuk perusahaan fintech, seperti peer-to-peer, untuk mendapatkan izin, kita semua itu harus sudah memiliki sertifikat ISO, Pak. ISO 27001, di mana itu adalah, intinya adalah mengatur dari information system, security-nya, akses terhadap data, data konsumen, semua data konsumen. Kalau dari perusahaannya, saya yakin pasti tidak. Tapi kalau itu memang oknum, nah itu saya rasa, itu yang perlu diselidiki lebih lanjut, dan pastinya platformnya, platform manapun, pasti ingin tahu, kalau sampai ada kebocoran data, itu adalah sesuatu yang harus, segera di handle, harus segera ditutup. Saat ini, modus transfer dana menarik perhatian Satgas Waspada Investasi. Jika sudah terlanjur terjebak, Ketua Satgas Waspada Investasi, Tonggam L. Tobing, memberi petunjuk langkah, apa saja yang harus diambil oleh korban. Kami juga mengharapkan, masyarakat kita yang mendapatkan transfer dana, dari orang yang tidak ketahui, ternyata ditagi, ini segera menunasi, atau mengembalikan, pinjaman yang sudah diterima, atau langsung memblokir semua, kontak-kontak yang menagih itu, dan apabila sudah dilakukan, atau menerima, teror, intimidasi, dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya, lapor ke polisi. Sejak 2018 hingga Juli 2021, Satgas Waspada Investasi telah menutup, sekitar 3.300 aplikasi pinjaman online ilegal. Namun, hal itu tidak memberi efek jerat. Selain bisa berganti nama, kebanyakan server aplikasi ilegal ini, berasal dari Tiongkok, sehingga menyulitkan upaya penegakan hukum. Karena itu, Tonggam mengimbau warga, agar selalu waspada, dan tidak menerima penawaran pinjaman apapun, yang berasal dari pesan pendek. Dikirim ke semua kontak. Tim CNN Indonesia, Jakarta. Utang bayar loh, utang.